Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, Endah. Nomor berapa, Endah? Enam sudah. Tujuh sudah, Endah? Sepuluh. Sepuluh ya? Sepuluh. Dia bilang di sini ada beberapa data percobaan. Laju reaksi ya. A tambah 2B menjadi B2A. Posisinya di sini gas. Kondisi seperti ini. Jika A diubah menjadi 0,2 dan B menjadi 0,3, reaksinya berapa? Sebenarnya kalau, apa namanya? Laju reaksi. Itu kita nentuin dulu kan. Sebenarnya nyarinya itu adalah B sama dengan K kali konsentrasi A di sini ya. Konsentrasi A bukan sih. P dikali dengan konsentrasi B, pangkat B kecil. Ini sebenarnya. Namun, kita tuh belum punya K, pangkat A, dan pangkat B itu sendiri. Jadi, kita belum punya, apa sih namanya? Model di sini ya. Jadi, kita tuh sebenarnya nyari ini, Endah. Nyari ini dulu. Nyari ini dulu. Sama, nyari K-nya. Kita lihat ya. Berarti untuk mencari A, cari B yang sama kan ya. Sekarang mencari A. Konsentrasi A ya. Eh, sorry. A kecil ya. A kecil dengan data A. Konsentrasi B yang sama. Yaitu data nomor 1 ya. Nomor 1 dan 2 ya. Oke. Maka di situ kan kita pakai angka yang 2 per 1 ya. 2 per 1 ya. Biar enak ngebaginya. Nah, yang A itu kan 0,2 ya Endah. Per 0,1 pangkat A. B-nya di situ adalah 0,1 per 0,1 pangkat. B-nya di sini dianggapnya karena sama, jadi pangkatnya habis ya. Kan kalau 1 mau pangkat berapa aja, tetap hasilnya 1 ya Endah. Ceritanya. Nah, jadi dianggap di sini itu diabaikan. Nah, ini sama dengan V-nya adalah 5 kali 10 pangkat Min 2 dibagi dengan 1,25. Kali 10 pangkat Min 2. 0,2 dibagi 0,1 itu kan 2 ya Endah. 2 pangkatan. Sebelahnya itu 1 Endah. 0,1 dibagi 0,1 kan 1. 1 mau pangkat berapapun, hasilnya ya 1. Oke. Terus 5 kali 10 Min 2. Dengan 10 pangkat Min 2 di sini kan bisa dihapus ya. yang ini ya. Jadi bisa kita ke sini. Jadi 5 dibagi 1,25 itu hasilnya 4. 2 pangkat A adalah 4. Maka A itu adalah 4 diakarkan pangkat 2 atau akarnya. Yaitu akar dari 4 itu adalah, A itu sendiri adalah 2. Sampai di sini, Endah, paham? Sampai di sini, Endah, paham. Paham. Kayak di studio, Endah. Paham. Lanjut turun ke bawah, ya. Sekarang nyari konsentrasi si B dengan cara nyari, lihat A yang sama. Yaitu data. Pakai 1 sama 3. Data 3 dibandingkan dengan data 1. Nah, berarti kan 0,1 per 0,1. Pangkat A-nya sudah ada ya Endah, pangkat 2. Dikali B-nya 0,2 di pangkat, bagi 0,1, pangkat B. Sama dengan ini biar pangkatnya Min 2, ya Endah. Karena kan pembaginya itu 1,25 ya. Kali 10 pangkat Min 2. Nah, yang ini kita manipulasin, Endah. Dengan cara 10 dikalikan dengan 10 pangkat Min 2. Kan 10 pangkat Min 2 dikalikan 10 ya, 10 pangkat Min 1, ya Endah. Jadi, dimanipulasi. Jadi, yang ini-ini kan sebenarnya sama dengan 10 pangkat Min 1, ya. Oke, setelah selesai. Ininya tetap 1. Pangkat 2. Yang ini 0,2 dibagi 0,1 ya 2. 2 pangkat B. Sama dengan 10 dibagi 1,25. Yaitu 8. 2B-nya adalah 8. B-nya sendiri berarti akar dari 8 pangkat 2. Ini apa nggak salah, Endah? Angkanya. Kok orang enak, ya? Kayaknya 3, ya. Ini bukan 0,2. Ya, wehs lah. Kita ikutin aja ya. Kalau menurutku ini soalnya salah, Endah. Kayaknya angka 0,3, deh. Kalau menurutku, ya. Nah, setelah selesai ini, Endah. Kita kembali lagi nih ke persamaan yang awal. Yang ini. Yang mana kita pakai aja salah satu datanya untuk mendapatkan nilai K-nya sekarang. Kan tadi A, B, sama K. Sekarang K-nya yang kita cari. Kita pakai data salah satu aja ya. Kita pakai. Ini aku nggak yakin loh. Bener aja. Kataku ini angka 0,3, deh. Bukan 0,2, deh. Kalau menurutku, ya. Karena nggak ada angka pangkatnya rata-rata nggak pecahan. Kita pakai V, K, konsentrasi A, pangkat A, konsentrasi B, pangkat B. Indah pakai data yang 1,25, deh. 1,25 x 10 pangkat min 2. K-nya kan nggak punya. Ya kan? Terus A-nya berapa di sini? 0,1. Pangkatnya berapa? Pangkat 2 kan di sini tadi bilangnya. Betul ya? A-nya pangkat 2 bukan tadi? Ya, pangkat 2. Terus B-nya ambil. Data 1, 0,1. Nah, ini kita ubah, Endah. Ini kayaknya angkanya salah loh. Ini kita anggap B-nya adalah 3. 2 pangkat 3 itu 8. Eh, bener ya? 2 pangkat 3 itu 8, Endah? Bener ya? Berarti sini. 3. Oke, sudah selesai. Selanjutnya. Ini tinggal dikali-kalikan. Yang mana ini? 1,25 x 10 pangkat min 2. Lupain aku nggak gitu bagus loh. Ini berarti 10 pangkat min 1 kan? Min 1 kali 2 berapa? Min 2. Ini min 1 pangkat 3. Berarti 10 pangkat min 3. Nah, setelah selesai. Berarti K itu adalah 1,25 x 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 3. Kali 10 pangkat min 3. Berarti K-nya adalah. Ini coret yuk. Ya, 10 pangkat min 2 ini ya. Coret dengan coret. Sehingga hasilnya 1,25 x 10 pangkat min 3. alias 1,25 x 10 pangkat min 3 kan dibagi. Berarti kalau naik ke atas jadi positif ya. Jadinya hanya 1,250. Sampai sini. Masih nangka? Ini dia selesai. Belum. Belum. Ini kok enggak ini enggak konek-konek ya. Bentar ya. Aku butuh space nih di sini ya. Aku kecilin. Baru aku bisa lebarin ya. Baru aku udahin lagi. Oke, sekarang. Aku mau hitung. Kan udah dapet nih. P sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 ya. Kali konsentrasi B pangkat 3. Terus aku udah dapet nih K-nya. 1,250. konsentrasi A-nya berapa di soal? Kan berubah nih. 0,2 yaitu 2 dikali 10 pangkat min 1 pangkat 2. B-nya berapa? Jadi 0,3. 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat 3. P2-nya berarti 1,2,50. Atau V saja ya. 2 pangkat 2 kan 4. Kalikan 10 pangkat min 2. 3 pangkat 3. 2,7. 10 pangkat min 1 kali pangkat 3. Min 3. V sama dengan. 1,2,50 kali 4 itu 5,000 ya Anda? 5,000. Terus kalikan 2,7 dulu. Ini 10 pangkat min 5 ya jadinya ya. Antara ini dengan ini. Nah, sudah selesai. V-nya adalah 5,000. Ini kan 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 5 kali 10 pangkat 3. Kali 2,7. Kali 10 pangkat min 5. Berarti V itu 27 kali 5 berapa? 27 kali 5. 5. 3. 13. 13. Nah, terus ini ada 3 dikurang 5. Min 2 ya Anda? Min 2. V sama dengan. 1,35. 2 berarti 1,35. Ini jawabannya. Dapetnya adalah yang A di sini. Dapetnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.